tes tes udah masuk ya halo semuanya apa kabar sofam sofamku balik lagi dan jumpa lagi dengan aku ekawati agustina disini halo semuanya kita akan membahas tentang zodiac tidak pilih kartu dan kali ini adalah zodiac yang pertama aku bahas adalah capricorn untuk sun moon racing and finesse di januari 2023 dan selamat ulang tahun untuk para capricorn untuk periode 22 desember sampai 19 januari semoga dengan bertambahnya usia kamu para capri semakin berkah mendapatkan kebahagiaan dari semesta harapan kamu cita-cita kamu dan kesuksesan selalu menaungimu dimanapun kamu berada dan selalu selalu yang terbaik diberikan semesta untuk kamu ya para capri oke yuk tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ya kita lihat sun moon racing and finesse kamu di januari 2023 ini seperti apa ya oke oke kita lihat untuk capricorn di januari 2023 oke apakah kamu akan membahas tentang disini masalah cinta karir atau kesehatan biasanya salah satu tapi enggak tahu lah kita lihat aja dulu ya todo suor Queen of Wands 10 of Wands 7 of Cups Queen of Swords The Devil 8 of Swords 8 of Pentacles oke 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 kenapa hari ini kok Capricorn kartunya ketika disuffle kok kayak murat marit ya energinya kenceng banget ini 8 of Swords oke oh my god masalah cinta dan finansial kayaknya jadi pemberat kamu di Januari 2022 ini eh 2023 ini sorry Ace of Pentacles dan yang terakhir bottom of the deck nya Queen of Pentacles oke bagaimana kah dengan Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus kamu di Januari 2023 ya kamu berdealing dengan Zodiac maksudnya kamu terhubung dengan Zodiac ya atau ini juga bisa energinya juga bisa disini ada Earth Sign Gemini, Libra, Aquarius Fire Sign, Leo, Sagittarius Aries, Water Sign, Pisces, Cancer, Scorpio Earth Sign, Virgo, Taurus, Capricorn semua Zodiac ada dan yang paling terkuat disini adalah Capricorn oke yang terkuat adalah Capricorn sama-sama Capricorn yang terkuat kamu Capricorn banget sih ini oke oke situasinya kamu di Januari 2023 ini sepertinya kamu kayaknya lagi sedang bingung sedang bimbang memutuskan sesuatu dua pilihan yang sangat-sangat berat ini juga bisa masalah cinta dan juga bisa masalah karir atau finansi finansial kamu oke sepertinya pasangan kamu ini memanipulatif kamu menguasai kamu pengen apa ya kayak posesif banget sama kamu disini tapi ada juga pasangan kamu yang tidak jujur sama kamu tidak berterus terang sama kamu menyimpan suatu rahasia juga bisa ya aku merasa kok kayaknya kamu orangnya independen kamu mandiri kalau kamu wanita kamu pinter cari duit kamu bisa melakukan apapun yang kamu lakukan apapun yang kamu inginkan kamu ini orangnya multitasking kamu multi talent multi talenta kamu bisa melakukan semuanya kamu punya bagat kamu bersinar kamu pinter kamu sukses kamu cantik kalau cowok pun juga sama kamu multitasking kamu multi talenta tapi kadang orang memandang kamu itu kayak apa ya kayak orang yang sangat-sangat berambisi banget gitu ya banyak orang yang iri sama kamu banyak orang yang tidak suka sama kesuksesan kamu kepinteran kamu ada kayaknya disini para Capricorn kamu aku ngerasa juga disini kamu kayak punya sahabat punya teman teman kerja atau sahabat atau lain sebagainya kayaknya meskipun dia dari luar dia support kamu dukung kamu tapi dibalik layar dibalik kalau kamu tidak ada dia menyimpan rasa iri menyimpan rasa cemburu atas kesuksesan kesuksesan kamu oke kamu dibadabkan dua pilihan antara karir pekerjaan atau masalah cinta si dia si dia kayaknya posesif banget sama kamu terlalu berlebihan mencintai kamu sehingga kamu tidak bisa gerak dan disini yang kamu udah yang udah menikah udah berpasangan kamu ingin kerja kamu ingin berkarya kamu ingin mencari duit sendiri tapi pasangan kamu kayaknya tidak memberikan izin kayak tidak pengenlah kamu jadi wanita karir bekerja keras kan dia gak mau takutnya perhatiannya kamu ke dia itu kayak berkurang gitu loh kayak ya pokoknya dia pengennya bawa kamu di rumah jadi ibu rumah tangga dia gak mau kamu kerja gitu dan ini yang membuat kamu kayak bimbang jadi kamu kayak males banget kamu jadi uring-uringan kamu udah berusaha menjelaskan pasangan kamu kamu ingin kerja tapi kayaknya kamu ditentang gitu sama pasangan kamu oke tapi disini juga kayaknya juga ada sebagian kamu yang masih single kayaknya kamu berpisah banget sama pasangan kamu kamu berpisah sama orang yang mencintai kamu yang kamu maksud pasangan kamu pacar kamu atau kebetan kamu lah kan tidak bersama tidak komunikasi dia meninggalkan kamu hanya untuk mengejar ambisinya dia mengejar sesuatu yang apa ya dia kayaknya kangen sama kamu dia pengen kembali ke kamu tapi takut karena dia sudah menyakiti kamu sudah melukai kamu butuh usaha ekstra butuh kerja keras untuk dia mendekati kamu lagi dia lagi pelan pelan pengen datang ke kamu pengen memberikan kepastian sama kamu ingin kembali sama kamu bukan kepastian tapi dia intinya dia minta maaf ingin menjelaskan lah kalau dia selama ini berbohong sama kamu selama ini dia menyimpan rahasia sama kamu gak jujur sama kamu yang aku rasakan seperti itu masih cari tahu kamu masih kepo kepo kamu sekarang gimana bahkan dia kadang gak bisa tidur dia itu sih yang aku rasakan jadi sesuaikan sama situasi kamu saat ini karena energinya ini yang masuk banyak banget campur campur banget yang masuk ceritanya skenario banyak banget oke kita lihat langsung tambahannya dari oracle bagaimana dengan Capricorn di Januari 2023 2023 ini oke oke berkenalan dengan orang baru ya mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang oh ternyata gini kamu kayaknya sebagian Capricorn ini sudah gak mau memaafkan pasangan kamu atau seseorang yang sudah meninggalkan kamu melukai kamu menyimpan rahasia dan lain sebagainya mungkin mencurangi kamu menghadirkan pihak ketiga atau lain sebagainya mungkin juga bisa tapi kok disini cuma gak ada sih cuma ya yang jelas pokoknya dia tuh menyakiti kamu gitu lah ya tapi ya menyakiti gimana ya saya gak tahu itu cinta kalian ya disini gak dijelaskan cuma ya membuat kamu merasa kamu tertekan membuat kamu merasa kamu tidak bahagia gitu oke disini kamu akan berkenalan dengan orang baru bertemu cinta yang baru mungkin soulmate seseorang yang akan membawakan kamu pada kebahagiaan yang lebih baru lagi oke berita baik kabar yang menyenangkan ya kamu mungkin akan mendapatkan berita baik kabar yang baik dari seseorang mungkin kenaikan jabatan pekerjaan yang baik kamu menang tender atau nilai kamu semakin baik atau mungkin seseorang yang akan hadir kehidupan kamu ini akan membawa kamu kebahagiaan keceriaan dalam hidup kamu sesuaikan dengan situasi kamu saat ini kurang sehat tidak enak badan cuaca ekstrim mungkin kamu kecapean karena banyak masalah kemarin ini yang membuat menyita waktu menguras energi kamu jadi kamu jadi kurang fit kamu jadi pemurung jadi kamu tidak semangat untuk menjalani hari-hari kamu oke bertemu seseorang sesuatu dimasalah atau kenangan mungkin dia akan datang menemui kamu akan kembali ke kamu tapi aku rasa kayaknya disini banyak yang kayak tidak mau oke disini ada interaksi dengan anak kecil mungkin kamu menikahkan segera di pomongan atau mungkin ini juga jadi masalah faktor anak kamu yang jadi penghambat antara kamu dengan pasangan kamu atau ini juga bisa energi kepolosan energi anak kecil yang penuh suka cita energi keceriaan tanpa ketakutan ambil resiko berpetualang lagi oke disini kerjaan tetugas menumpuk kerjaan kamu banyak kamu kayaknya lagi sibuk sibuknya mencari duit kayaknya lagi happy happy oke kita lihat dari romance angel pesan dari semesta siapa untuk cinta kamu selamat selamat passion kairah izinkan hatimu dan jiwamu untuk bernyanyi dengan bahagia ya mungkin kamu mungkin dianya bergairah sama kamu mungkin dia merasa nyaman merasa aman ketika dia bersama-sama kamu yang jelas aku merasa dia kayak energi penyesalan energi penyesalan menyakiti kamu energi penyesalan telah melukai hati kamu finance and career ini juga bisa masalah faktor finansial dan karir atau keuangan yang menjadi faktor pemicu antara kamu dengan si diang mungkin hubungan kalian jadi dingin hubungan kalian jadi berantakan itu juga bisa sesuaikan situasi kamu saat ini aku juga lihat mungkin pasangan kamu merasa kayak kayak merasa tersaingi dengan kesuksesan kamu juga bisa loh ini winder terutama untuk kamu kalau disini Capricornnya Capricorn cewek jelas dia ikunya kena banget kalau gaji kamu lebih tinggi penghasilan kamu lebih tinggi kamu lebih sukses lebih mapan itu yang buat ikunya dia kena kode pendensi oke dia ketergantungan dia apa ya kecanduan sama kamu dia masih mencintai kamu masih ingin bersama kamu dan dia tidak ingin melepaskan kamu tapi kok konyolnya kenapa kok dia malah menyakiti kamu kalau dia cinta sama kamu oke tapi kok aku rasa kayaknya kamu rata-rata disini kayak lelah kayaknya let go of control issues maju atau melepas dari kontrol masalah oke kayaknya kamu pengen melepas masalah kamu pengen apa ya kayak pengen mengakhiri hubungan kamu dengan si dia sih ini kayaknya udah pengen tutup buku gitu loh tapi kok kayak entah kenapa kok keterikatan kamu sama si dia itu kayak terus ada gitu loh itu yang kamu rasakan chemistry ya kamu sama si dia punya ikatan batin ikatan jiwa satu sama lain hati kalian sama-sama terkoneksi meskipun kalian sama-sama diem-dieman gak bicara satu sama lain tapi kalian hati kalian tuh kayak satu sama lain tuh sama-sama kayak terikat gitu loh kayak menarik kayaknya magnet jadi kamu diem dia diem tapi kalian tahu apa sih yang dia maksud dari kamu apa yang maksud dari dia tuh kalian tuh sama-sama ngerti jadi batin kalian tuh yang kayak komunikasi telepati kalian tuh bener-bener kuat banget sih ini ya ada ikatan spiritual sih ini kayaknya kuat banget kalian punya intuisi yang tajam juga ini oke yang terakhir adalah soulmate pasangan jiwa ya bener kan pasangan jiwa kalau iya kok punya chemistry kok ya soulmate dan mungkin ini juga bisa tuh implement hubungan tarik-menarik hubungan yang sama-sama bangkit dari kegelapan kalian masing-masing juga bisa tapi aku rasa ini banyakan soulmate tapi ada karmic relation nya juga ada hubungan karmanya juga antara kalian oke kita lihat pesan dari malaikat angel kamu penjaga kamu spirit guide kamu seperti apa atau semesta oke 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 spring musim semi keinginan kamu dari semua manifestasimu sebagai bunga yang bermekaran di musim semi ya mungkin keinginan kamu ini akan segera dikaburkan oleh semesta harapan-harapan kamu impian-impian kamu akan dikaburkan oleh semesta mungkin akan terjadi di musim semi mungkin ya bulan Mei Mei Juni mungkin akan menjadi hari terbaik kamu harapan kamu impian kamu akan segera tercapai gitu jadi mumpung masih berjalannya waktu untuk menuju ke musim semi sebaiknya kamu terus bermanifestasi berafirmasi ya berafirmasi dan bermanifestasi positif berdoa selalu beribadalah atau berdoa dimanapun kamu berada ya untuk para Capricorn semoga aja kebahagiaan impian-impian kamu apa yang akan ingin kamu tarik segera hadir dalam kehidupan kamu ya tuh oke jadi jangan menyerah lah untuk bermanifestasi berafirmasi dan berdoa ya kamu layak kok dapat bahagia oke kayaknya aku merasa disini banyak kamu yang putus asa terutama untuk masalah cinta banyak yang merasa kayak kecewa sih ini kayaknya kayak merasa aku masih fantas untuk bahagia gitu oke udah jelas langsung keluar baru aja lagi di diomongin langsung keluar pentian please mohon bersabar ya menunggulah atau bersabarlah ini nanti akan terjadi dengan pelan-pelan akan datang dengan sendirinya ya jadi kayaknya semesta Tuhan lagi menyiapkan waktu yang tepat ketika kamu sudah siap untuk menerima berkah dari beliau gitu loh ya jadi sabar dulu oke jangan kecewa jangan patah semangat kegagalan kemarin ujian kamu kemarin sebenarnya sebagai pembelajaran ya kamu pantas kok dapat kebahagiaan memang belum saatnya aja kamu mendapatkan sekarang oke sabar menunggu ya para Capricorn oke pregnancy oke kehamilan kelahiran anak membawa kebahagiaan terbaik darimu dan dunia oke oke mungkin kamu yang akan menikah akan segera diberi momongan akan segera hamil atau mungkin ada saudara kamu atau keluarga kamu atau akan ada kehadiran anak anak kecil tapi kalau aku rasa bukan itu juga mungkin itu sebagian ya tapi aku merasa disini adalah ini adalah berkah kamu kan kehamilan itu kan pregnancy gak harus tentang kehamilan juga tapi ini adalah sebagai berkah kamu harapan kamu impian kamu ini akan segera tercapai sebentar lagi jadi sabar dulu kayak Tuhan mau menyiapkan kamu jadi ketika kamu sudah bisa lepas kamu sudah bisa mengikhlaskan kayak Tuhan akan ngasih kebahagiaan satu 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 jadinya kamu harus diminta untuk sabar dulu jangan kecewa jangan pernah merasa patah hati patah semangat kamu lagi di arahkan untuk menuju ke step step berikutnya yang lebih indah kayaknya kamu itu ujian yang kamu lewati itu sudah kamu berhasil kamu sudah hipat sampai disini kamu sudah luar biasa jadi jangan sampai kamu down untuk Capricorn travel kamu sebaiknya ketika sedih lebih baik kamu selingi waktu kamu untuk traveling untuk liburan tidak harus traveling jauh-jauh kamu bisa misalnya ngefe atau kamu jalan-jalan sekitar rumah kamu atau piknik di taman-taman dekat rumah kamu itu juga bisa membangkitkan rasa kepercayaan diri kamu rasa kebahagiaan kamu dan kamu akan merasa jauh lebih bahagia jadi kayak jalan-jalan menyerap energi alam agar kamu lebih refresh kalau jalan-jalan gini aku sarankan kamu jangan ngajak orang lebih baik kamu jalan-jalan sendiri kamu menarik tarik hirup nafas kamu merasakan energi semesta biarkan energi semesta itu hadir dalam hidup kamu gitu loh ya kayak healing gitu loh ya tapi healingnya kamu sendiri jangan sama orang lain saranku karena kalau kamu sama orang lain kamu nanti energinya akan tercampur sama orang lain kalau sendiri kamu bisa menyerap energi kemurnian semesta energi kemurnian alam ya oke express your individuality ekspresikan individu kamu ya kayak self love cintai diri kamu perhatikan diri kamu itu yang lebih terpenting ya kalau pengen melakukan hobi lakukan hobi aja pengen ini ya ini kalau capek ya istirahat kalau misalnya kamu suka baca komik baca komik atau mungkin baca novel kalau kamu suka novel atau mungkin nonton film gak harus nonton film di biosco bisa beli kaset film film DVD baca kan atau mungkin kamu bisa nonton di Netflix Viu atau sekarang kan aplikasi aplikasi movie kan banyak ya kamu bisa nonton film atau apapun lakukan itu yang menurut kamu itu yang kamu suka atau nyalon mungkin nyepah mungkin ya oke oke untuk Capricorn ini dan yang terakhir bottom on the deck nya adalah perfect timing waktu yang sempurna waktu yang tepat oke akan ada waktunya akan tiba saatnya waktu yang tepat untuk kamu untuk menikmati mengambil alih dari kehidupan kamu kembali oke jadi tunggu saja semesta lagi menyiapkan sesuatu hal yang indah sama kamu akan ada perjalanan yang indah ke depannya jadi please jangan putus semangat jangan patah semangat kamu layak untuk bahagia kamu layak untuk mendapatkan hal yang terbaik dari semesta oke itu ya untuk Capricorn untuk Sun, Moon, Racing, and Venus di Januari 2023 dan terima kasih untuk para Capricorn dan sekali lagi selamat ulang tahun semoga panjang umur semakin berkah semakin sehat dengan bertambahnya usia dan lain sebagainya semakin tambah sukses semakin tambah cantik tambah ganteng oke 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 mohon maaf bila ada kata-kataku yang mungkin kurang berkena di hati kamu mohon dimaafkan dan bijaksanalah dalam menyikapi setiap readinganku ini karena ini bersifat general dan five versa bila membutuhkan pembacaan yang lebih akurat lebih deep lagi silahkan kamu ambil personal reading denganku dengan melihat di bawah deskripsi di bawah video ini oke semoga kebahagiaan kebelimpahan dan kebaikan semesta selalu menangimu dimanapun kamu berada dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe di channelku ini dan thank you yang udah selalu nonton subscribe dan like dan komen thank you thank you terima kasih oke salam happy salam ceria salam kedamaian happy keep watching next to my video thank you so much more dadah terima kasih Capricorn selamat menikmati terima kasih